Halo Mams, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Mama DC Channel Kali ini kita mau bikin rumbol Mams Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan bellnya untuk mendapatkan video-video terbaru saya Mams Terima kasih Nah Mams, disini saya sudah siapkan bahan untuk membuat rumbol Disini saya pakai biskuit Mary Kongwan Mama bisa juga pakai regal Kemudian disini ada indomil, kental manis Satu kaleng Kemudian ini rum setengah botol Rumnya yang seperti ini ya Mams Kemudian disini ada 2 oz meses Nah bagaimana cara membuatnya? Ayo kita mulai Mams Nah Mams, ini biskuit Marynya sudah saya masukkan ke dalam plastik Ini kita mau tumbuk kasar dulu ya Mams Ini saya sudah siapkan ini Soalnya kalau dicoper nanti terlalu halus Mams Jadi saya mau agak masih ada yang utuh-utuh ya Jangan terlalu halus-halus banget Kita hancurkan seperti ini Sampai semua biskuit ini Yang ini habis ya Mams Seperti ini Mams Kemudian kita salin di Bascom Mams Bascom yang akan kita gunakan Untuk membuat ya Mams Ya Kita lakukan sampai biskuitnya Tertumbuk semua ya Mams Nah Mams sudah jadi seperti ini Agak kasar-kasar ya Mams Sekarang kita mau campur dengan Susunya Mams Perlahan-lahan saja Saya mau masukkan room Ini masih kurang susunya Mams Saya masukkan room dulu Room secukupnya Susu selera Kita aduk-aduk terus seperti ini Kita masukkan lagi susunya Sampai benar-benar bisa dibentuk ya Mams Nah seperti ini Mams Agak basah-basah gitu ya Mams Seperti ini Nah ini sudah bisa dibentuk nih Mams Siapkan sarung tangan plastik Kalau tidak ada Kita bisa pakai plastik kue biasa Nah Mams Ini saya pakai plastik biasa ya Mams Tangannya Kenapa? Biar tidak nempel Kemudian saya ambil Setengah sendok Setengah sendok makan Atau bisa pakai sendok kecil Satu sendok kecil ya Mams Adonan Kita taruh seperti ini Kita bulet-buletin Atau sesuai selera Boleh Mau agak besar juga mau-mau Tidak apa-apa Nah ini bisa dipulung ya Mams Sudah dibuletin seperti ini Kita masukkan ke meses Kemudian kita gulingkan Atau kita Balur dengan meses Sampai seluruhnya Dan siapkan cetakan seperti ini Mams Atau alas kue yang seperti ini ya Nah Mams Jadinya seperti ini Kita taruh di tempat Lakukan sampai adonan habis Kita padatkan ya Mams Ini mudah banget Buat cemilan anak-anak di rumah Mams Jangan lalu denk waah Lalu vom Kalau Perih nah mams ini sudah jadi rumbo buatan sendiri ya mams ini sangat enak-enak sekali rasanya pasti anak-anak akan suka ya mams dan untuk mama-mama yang mungkin menerima pesanan kue kering mungkin ini bisa menjadi salah satu menu favorit ya mams oke mams sampai disini dulu video saya semoga mama suka suami suka, anak-anak juga suka sampai jumpa mams selamat menikmati